Mesa hari Senin ini rencananya selebgram Rachel Fenya diperiksa polisi di kantor Gakum di Telantas Polda, Metro Jaya. Rachel akan dimintai keterangan terkait penggunaan plat nomor B139RFS pada mobil miliknya. Setelah diperiksa di Polda, Metro Jaya, Kamis pekan lalu, polisi kembali menjatuhalkan pemeriksaan kepada selebgram Rahel Fenya Senin pagi. Rachel akan dimintai keterangan polisi di kantor Gakum di Telantas, Polda, Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini terkait penggunaan plat nomor kendaraan milik Rahel Fenya. Dari pemeriksaan sementara, plat nomor kendaraan terdaftar atas nama Rahel Fenya. Namun polisi menemukan perbedaan warna kendaraan. Sesuai plat nomor tertera warna kendaraan putih, namun mobil dipakai Rahel Fenya berwarna hitam. Jika terbukti menggunakan plat nomor tidak sesuai peruntukan, Rahel akan ditilang 500 ribu rupiah. Rahel juga dapat disangkakan pasal 288 tentang surat tanda nomor kendaraan bermotor. Rahel Fenya dimintai keterangan polisi pasca diketahui kabur dari kewajiban karantina di Wisma Atlet, Jakarta. Saat itu Rahel tidak menjalani karantina setelah pulang dari Amerika Serikat 17 September lalu. Rahel dibantu seorang anggota TNI FS yang bertugas di bagian pengamanan Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. SF telah dinonaktifkan Kodam Jaya. Rahel Fenya terancam sanksi peraturan karantina kesehatan pasal 93 Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan serta Undang-Undang tentang Wabah Penyakit dan terancam hukuman 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Demis untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus plat nomor mobil selebgram Rachel Fenya. Kita segera bergabung dengan Yasmin Atania di kantor Gakum di Tlantas, Polda, Metro Jaya. Selamat siang Yasmin, apakah Rachel Fenya sudah memenuhi panggilan polisi siang ini? Selamat siang, Lady dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan dari Dirlantas, Polda, Metro Jaya, Kompes, Polda, Pernambu, Yogo, tadi menginformasikan bahwa Rachel Fenya sudah menghubungi pihak kepolisian untuk menyatakan bahwa ia tidak bisa menghadiri panggilan kepolisian hari ini dikarenakan masih ada kegiatan lainnya dan rencananya akan dijadwalkan ulang untuk pemanggilannya esok pagi. Untuk waktunya masih dalam tahap konfirmasi. Dan memang Rachel Fenya ini dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait adanya ketidaksesuaian antara data warna mobil miliknya dengan mobil yang ia gunakan usai diselidiki atau pemeriksaan oleh Polda, Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pelanggaran karantinaan beberapa waktu lalu. Dan memang data yang ada di kepolisian untuk mobil yang plat mobil yang digunakan Rachel Fenya ini adalah berwarna putih namun nyatanya mobil yang digunakan oleh Rachel Fenya ini adalah alpak berwarna hitam. Dan tadi sudah dikonfirmasi pula oleh di Lantas, Polda, Metro Jaya bahwa untuk kode mobil atau plat mobil yang digunakan Rachel Fenya ini bukanlah untuk kode milik pejabat melainkan milik warga sipil biasa dikenakan hanya terdiri dari 3 angka saja. Sementara untuk kode pejabat terdiri dari 4 angka. Ledi. Baik, terima kasih Yasmin Natania atas laporannya dari kantor Gakum di Lantas, Polda, Metro Jaya. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.